Menyusul dugaan kematian tak wajar, Balita penghuni Panti Asuhan Tunas Bangsa di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, pihak Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru angkat bicara. Balita berusia 18 bulan itu dibawak Rumah Sakit 14 Januari lalu. Saat itu kondisinya sangat memprihatinkan. Rewel karena demam, bibirnya pecah-pecah dan perutnya bengkak. Pasiennya rewel, masih demam, kemudian perutnya itu tambah besar. Kita lapor ke dokter omset, itu ada rencana dari dokternya untuk pemasangan namanya NGT. NGT itu adalah sesuatu yang dimasukkan dari hidung. Pada saat itu, tapi bahasa kita mau ini keluar mungkin satu ini cacing ya dari mulutnya. Kemungkinan saja perutnya besar itu bisa saja kemungkinan cacingan. Kini Panti Asuhan Tunas Bangsa jadi sorotan lembaga perlindungan anak pekan baru. Kondisinya dianggap tak layak huni. Saat sidak ditemukan banyak pakaian menumpuk, kasur berantakan, kamar mandi kotor, dan makanan kedaluarsa. Untuk media mengajinya pun tidak layak, UKS-nya juga tidak layak, itu penuh dengan air, penuh dengan kelembapan, dan beberapa ada ulat-ulat itu ya. Dan itu kita memang berharap di sini perhatian dari pemerintah khususnya untuk yang menangani Panti ini, kita sarankan kiranya harus ada standar dari sertifikasi. Diketahui ada 11 anak penghuni Panti. Namun menurut warga, selama ini pengelola Panti sangat tertutup. Pengurusan tertutup. Jadi saya selaku RT sekali sebagai Panti Mas bersama Pak RW dan Pak RT setempat, sering mendata ke sini. Cuma itu di situ kadang kita temukan ada anak kecil, baik itu bayi, balita ya, dapat dua hari, udah itu kita datar, udah itu minggu depannya ada hilang. Polisi akan terus selidiki kasus ini, sementara petugas Dinasosial Riau putuskan mengevakuasi dua anak berusia dua tahun. Keduanya akan ditempatkan di rumah Aman Dinsos. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.